Assalamualaikum Sobat Ngopi dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dibanyakin rezekinya. Gimana nih liburan kalian akhir tahun ini, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap berhati-hati. Cuaca saat ini sedang kurang bersahabat, angin kencang dan hujan terus-menerus mengguyur sebagian bumi ini. Semoga saja tidak terjadi banjir. Yuk ah kita lanjutkan lagi ceritanya. Tiga setan darah pertama dan kedua kawannya dengan serta-merta menghentikan kuda masing-masing. Cindur Rampe, hardik setan darah pertama. Setahuku kau ada tugas di selatan yang harus kau jalankan. Silahkan berlalu dan jangan ikut campur urusan kami. Cindur Rampe mengelus-elus janggutnya yang pendek macam janggut kambing. Sambil sunggingkan senyum mengejek dia berkata, tentu pemuda malang itu akan kau seret ke kota raja. Semua orang akan melihat kekejamanmu. Kau akan dapat nama, dan kira-kira berapa puluh ringgit pula kau akan dapat upah dari baginda. Setan darah kedua penasaran sekali. Dia majukan kudanya satu langkah. Soal kekejaman kau tidak lebih baik dari kami resi muka kambing, sentak setan darah kedua. Cindur Rampe, ku harap segera berlalu. Aku muak melihat tampangmu, menyambungi setan darah ketiga. Resi itu tertawa lagi. Lalu katanya, aku sendiri sudah sejak lama kepingin muntah melihat mukamu yang macam kepiting rebus. Setan darah pertama kertakkan geraham. Cindur Rampe, agaknya kau sengaja mencari-cari perselisihan secara terbuka. Mungkin masih belum puas dengan pertengkaran dalam pertemuan tempoh hari. Ah, rupanya kau masih belum lupakan hal itu, kata Cindur Rampe. Dia melirik sebentar pada pranajaya yang megap-megap hampir kehabisan nafas. Selama matahari masih terbit di timur, selama air sungai masih mengalir ke laut. Tiga setan darah tak pernah melupakan hal itu. Bagus sekali jika demikian, menyahuti Cindur Rampe. Ku harap di lain kesempatan kita bisa menyelesaikannya. Setan darah pertama mengekeh. Menentang kami sama dengan menentang angin topan. Menentang tiga setan darah sama dengan menentang gunung karang. Jangan terlalu pongah dan buta resi muka kambing. Nama kalian memang sudah kesohor, apalagi kebejatan dan kekejaman kalian. Tapi kalau cuma cecumuk-cecumkuk macammu, sepuluh orang pun aku akan layani. Naiklah darah tiga setan darah. Rupanya kau mau mampus sekarang juga resi keparat, bentak setan darah kedua. Dia melompat ke muka dan kirimkan satu serangan tangan kosong. Cindur Rampe melompat ke samping sambil tertawa. Jangan terlalu kesusu monyet muka merah. Hari ini aku masih ada urusan. Dilain ketika aku tak akan sungkan-sungkan lagi untuk menerabas batang lehermu dan dua kambratmu itu. Ini ku kembalikan seranganmu. Abis berkata begitu cindur Rampe kebutkan lengan jubahnya. Selarik angin panas menggebu ke arah setan darah kedua. Pukulan yang dilepaskan cindur Rampe adalah pukulan Irang William, yang kehebatannya sudah dimaklumi oleh tiga setan darah. Karenanya setan darah kedua melompat dua tombak ke atas. Angin pukulan menghantam pohon kayu di tepi jalan. Kejap itu juga batang kayu itu hangus hitam sampai ke ranting-rantingnya. Terkejutlah tiga setan darah. Rupa-rupanya resi cindur Rampe betul-betul inginkan jiwa mereka. Setan darah pertama dan ketiga segera melompat dari kuda masing-masing, siap untuk mengeroyok resi itu. Tapi cindur Rampe sudah berkelebat cepat dan meninggalkan tempat itu sambil berseru, sampai nanti tiga setan darah. Kuharap kalian suka bersabar menunggu saat kematian kalian. Anjing buduk, jangan lari, teriak setan darah kedua. Tapi cindur Rampe sudah lenyap dari pemandangan. Setan darah pertama memaki dan menyumpah-nyumpah. Lain hari kita tak perlu kasih hati pada si muka kambing itu, katanya. Dia melompat kembali ke atas kudanya diikuti oleh dua orang kawan-kawannya. Ketika kuda setan darah pertama bergerak, maka tubuh Pranajaya mulai terseret. Tubuh pemuda murid Empu Blorok ini akan terseret sepanjang perjalanan menuju Kota Raja. Bila Pranajaya bernasib baik, dia akan tetap hidup sampai di Kota Raja. Jika tidak nyawanya akan lepas di tengah jalan dan dia akan menemui kematian dalam keadaan yang mengerikan. Sampai dimanakah kekuatan tubuh manusia menahan siksaan yang kejam luar biasa itu. Sementara di tempat lain, kali welang manuk telah dua hari yang lalu mereka seberangi. Lembah manuk wilis di mana terletak gedung biara pensuci jagad telah jauh di belakang mereka. Kedua orang itu berlari dalam kecepatan yang luar biasa. Kadangkala menyeberangi kali-kali kecil, kadangkala mendaki dan menuruni bukit dan saat itu keduanya barusan saja keluar dari sebuah rimba belantara. Matahari telah sampai ke ubun-ubun mereka tatkala keduanya sampai di satu persimpangan jalan. Pemuda rambut gondrong hentikan larinya. Orang yang di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Ketika pemuda itu membalikkan badannya maka sepasang mata mereka pun saling bertemu. Si pemuda mengukir senyum di bibirnya dan berkata, agaknya kita terpaksa berpisah di sini sekar. Si gadis berpakaian ringkas kuning tidak menjawab. Kedua matanya yang bening masih balas menatap pandangan si pemuda. Dan si pemuda segera bisa memaklumi. Dari sinar mata gadis itu, diketahuinya bahwa perpisahan itu merupakan satu hal yang berat bagi si gadis. Sambil tertawa si pemuda berkata, di lain waktu aku berharap kita bisa bertemu lagi sekar. Dia menjura sedikit dan berkata lagi, jangan lupa sampaikan salam hormatku pada gurumu Empu Tumapel. Wiro, kau sendiri mau terus ke manakah? Tanyanya. Manusia macamku ini pergi sepembawa kakinya saja. Mengembara tiada tentu tujuan. Mengembara adalah satu hal yang kucita-citakan, sejak aku berhasil menuntut balas kematian ibu bapak dan saudara-saudaraku, kata sekar pula. Tapi kau mesti kembali ke tempat gurumu. Kau pernah bilang waktu di tepi sungai tempoh hari. Dalam perjalanan mereka meninggalkan biara pensuci jagat, suatu malam mereka berkemah di tepi sungai yang banyak sekali ikannya. Sambil menikmati ikan panggang, dan sekar telah menceritakan tentang gurunya di Goa Blabak, tentang segala hal mengenai dirinya. Malam sejuk di tepi sungai itu, tak akan pernah dilupakan oleh sekar. Pada malam itulah dia benar-benar merasakan bahwa dirinya adalah seorang gadis. Seorang gadis yang di saat itu untuk pertama kalinya merasakan, betapa indahnya berada di samping seorang pemuda. Betapa romantisnya. Dan sekar ingat sewaktu Wiro memegang dan meremas-remas jari tangannya. Waktu pendekar 212 itu memeluknya, merangkulnya rat-rat, dan sewaktu pemuda itu melumas bibirnya dengan ciuman yang mesra, hangat menyentak-nyentakkan darahnya. Ingat pula bagaimana dia bergayut dan tak mau melepaskan tubuh si pemuda, dan seperti orang mabuk anggur, mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Semuanya itu kemudian berakhir tanpa penjelasan, karena semua itu dimulai dengan kesadaran yang berapi-api. Aku bisa menunda untuk kembali ke pertapaan, kata sekar, keberatan kalau aku ikut sama-sama denganmu. Wiro Sableng tertawa. Tentu saja tidak, kata pendekar ini meskipun hatinya tidak menyetujui hal itu. Tapi kau mesti ingat sekar. Mengembara dalam dunia persilatan bukan berarti berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan. Pengembaraan di dunia persilatan adalah persoalan hidup atau mati. Aku toh juga orang persilatan, Wiro. Betul, namun kini belum masanya kau memulai pengembaraan. Yang penting kau mesti kembali ke tempat gurumu dulu. Sekar menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kemudian katanya, Sekar, jangan jadi anak kecil. Salah-salah kita bisa bertengkar. Aku berjanji akan menyambangimu di Goa Blabak. Nah, sekarang kau tempuh jalan yang sebelah kanan dan aku yang sebelah kiri, yang menuju ke Kota Raja. Aku ikut dengan kau ke Kota Raja, berkata Sekar. Walah bisa berabenih. Gadis secantikmu ini, kalau masuk ke Kota Raja pasti semua mata laki-laki akan melotot. Kalau terjadi apa-apa dengan dirimu bagaimana? Aku tidak takut, kata gadis 19 tahun itu. Wiro menghela nafas dalam dan angkat bahu. Kota Raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan kau. Kalau kita tidak berbuat kejahatan, kenapa mesti takut masuk ke Kota Raja? Ujar si gadis. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah memasuki jalan sebelah kiri. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya. Segera dia hendak berlalu dari persimpangan jalan itu dan menempuh jalan sebelah kanan. Tapi hatinya menjadi bimbang. Dipandangnya punggung Sekar, gadis itu melangkah dengan langkah cepat bahkan kini mulai berlari. Wiro Sableng akhirnya membalikkan langkah dan berlari menyusul Sekar. Wiro dan Sekar baru saja keluar dari sebuah kedai setelah mengisi perut. Sewaktu di hadapan mereka menderu derap kaki tiga ekor kuda merah. Tiga penunggangnya laki-laki mengenakan jubah merah, berambut panjang merah dan bermuka merah. Yang membuat kedua orang ini terkejut bukanlah karena memandang tampang yang aneh serta lucu itu, melainkan sewaktu menyaksikan bagaimana di belakang kuda yang paling depan, ikut terseret sesosok tubuh laki-laki bertangan buntung. Pakaian birunya nyaris hancur, kulitnya mengelupas dan wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Karena keseluruhan tubuh manusia itu penuh darah dan debu. Tak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sungguh biadab, aku tak bisa membiarkan kekejaman itu Wiro. Sekar segera hendak melompat ke muka dan mengejar. Tapi Wiro sableng cepat memegang lengan gadis ini. Jangan bodoh Sekar, kita tidak tahu siapa tiga manusia bermuka merah itu. Juga tidak kenal siapa laki-laki yang diseret itu. Mungkin laki-laki itu seorang penjahat. Aku tidak yakin, justru manusia-manusia muka merah itulah yang bertampang seperti penjahat. Aku tahu, tapi kita jangan bertindak gegabuh Sekar, ini kota raja. Persetan dengan kota raja, tukas si gadis. Sudah tak usah ngomel, ayo kita ikuti mereka, ujar Wiro pula. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Tiga penunggang kuda itu memasuki sebuah gedung tua tak berapa jauh dari istana. Laki-laki yang diseret dengan kuda tadi dibawa ke dalam. Kita masuk ke dalam Wiro, bisik Sekar. Kataku jangan gegabuh, kata pendekar 212 dengan pelototkan mata. Diseberanginya jalan dan ditemuinya seorang pejalan kaki di seberang jalan itu. Saudara kau lihat tiga penunggang kuda tadi, tanya Wiro. Orang itu mengangguk. Siapa ketiga manusia itu, tanya Wiro sableng lagi. Mereka adalah tiga setan darah. Mereka adalah kaki tangan pembantu-pembantu Baginda. Manusia kejam luar biasa, kata laki-laki tersebut. Kenapa Baginda memelihara setan-setan macam mereka, tanya Wiro. Untuk menjaga keamanan istana dan kerajaan. Tapi Baginda tidak tahu kebejatan pembantu-pembantunya itu. Kenapa rakyat tidak mau kasih tahu. Kalau mau mampus boleh saja, jawab laki-laki itu. Kau kenal siapa orang yang diseret dengan kuda itu. Laki-laki itu menggeleng. Wiro sableng kemudian kembali menyeberang jalan untuk menemui Sekar. Kau bicara apa dengan dia? Wiro menerangkan dengan cepat, lalu ketika kedua orang ini hendak memasuki halaman gedung tua, dari samping gedung tersebut, dilihatnya keluar ketiga penunggang kuda dan meninggalkan gedung tersebut. Begitu mereka lenyap di kejauhan, Wiro dan Sekar segera memasuki halaman gedung. Mereka menuju ke samping dan berhenti di hadapan sebuah pintu kayu. Wiro memandang berkeliling. Suasana sepi sunyi. Tanpa ragu-ragu Wiro ulurkan tangan mendorong pintu kayu itu. Aneh sekali. Meski pintu itu terbuat dari kayu, namun Wiro tak berhasil mendorongnya dengan sekuat tenaga luar. Setelah mengerahkan seperempat dari tenaga dalamnya, baru pintu kayu itu berkereketan dan terbuka sedikit demi sedikit. Begitu daun pintu kayu itu terbuka lebar, maka tiba-tiba dari hadapan mereka berdesing lima buah senjata berbentuk anak panah berwarna merah. Cepat-cepat pemuda ini menarik lengan si gadis ke samping. Lima senjata rahasia berbentuk panah berdesing di atas kepala dan di depan hidung mereka. Dua dari panah merah itu menancap di batang sebuah pohon. Sesaat kemudian batang pohon itu sampai ke cabang-cabang, ranting dan daun-daunnya menjadi merah. Nyatalah bahwa senjata-senjata rahasia itu mengandung racun yang amat jahat. Tempat ini pasti penuh dengan senjata rahasia. Kita harus hati-hati Sekar. Wiro menyuruh gadis itu berdiri lebih ke samping. Kemudian dengan kaki kirinya pendekar ini menendang pintu kayu itu sekuat tenaga. Pintu hancur berantakan, dan pada detik itu pula selusin senjata rahasia yang sama melesat di depan mereka. Sebaiknya kau tunggu di sini Sekar. Aku ikut bersamamu, kata Sekar tegas. Di dalam gedung tua ini pasti lebih banyak bahaya. Jangan jadi orang tolol. Dengan sikap berhati-hati, kedua orang ini melangkah menuju ke tangga yang berhubungan dengan pintu belakang gedung. Wiro berjalan di depan. Ketika salah satu kakinya menginjak tanah di dekat anak tangga yang terbawah, tanah itu dirasakannya mencekung aneh dan lembut. Wiro cepat tarik kakinya dan melangkah mundur. Ada apa? Tanya Sekar dengan berbisik. Wiro tidak menjawab melainkan melangkah menghampiri sebuah pot bunga besar. Pot bunga yang besar itu dilemparkannya ke tanah di kaki anak tangga yang tadi dipijaknya. Pada detik itu juga terdengar satu ledakan. Tanah di kaki anak tangga bermunceratan ke atas. Anak tangga terbawah hancur berkeping-keping. Wiro meraih pinggang Sekar dan menjatuhkan diri ke tanah. Tubuh mereka kotor tersembur tanah dan kepingan batu tangga. Gedung setan apa ini? Rutup Wiro sambil berdiri dan membersihkan pakaiannya. Dia berpaling pada Sekar dan berkata, Aku sudah bilang kau tak usah ikut-ikutan ke kota raja. Kini kau lihat sendiri. Tak usah ngomel terus Wiro. Kita harus cepat mencari laki-laki tangan buntung berbaju biru yang tadi dibawa ke sini. Wiro garuk-garuk kepalanya. Dia memandang ke pintu di bagian belakang gedung itu, dan berpikir-pikir bahaya apa lagi yang bakal menghadangnya bila dia menaiki anak tangga dan membuka pintu itu. Ketika dia berpikir demikian, tiba-tiba dilihatnya Sekar mengirimkan satu pukulan jarak jauh ke arah pintu belakang gedung. Angin pukulan menderu dahsyat dan pintu itu pun pecah berantakan. Sekar dan Wiro menunggu. Tapi tak ada terjadi apa-apa. Aku tak percaya kalau pintu itu tidak menyembunyikan rahasia maut, kata Wiro Sableng. Diambilnya sebuah arca kecil yang sudah patah di dekat tangga. Arca itu kemudian digelindingkannya di atas lantai yang menuju ke pintu. Begitu arca mencapai pintu, lantai di depan pintu itu terbuka, seketika arca itu lenyap jatuh ke dalam sebuah lobang, dan lantai tersebut kembali menutup. Gedung edan, rutuk Wiro Sableng. Kau masih punya nyali untuk masuk ke dalamnya. Mengapa tidak, ujar Sekar. Besiaplah, kita melompat ke dalam lewat pintu itu. Kerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhmu. Lantai di dalam gedung itu bukan mustahil perangkap semua. Kedua orang ini bersiap-siap untuk menerobos pintu yang sudah bobol. Mendadak pada saat itu pula, di halaman depan terdengar derap kaki kuda. Keduanya terkejut. Mereka kembali, bisik Sekar. Gadis ini segera keluarkan senjatanya yaitu rantai petaka bumi. Wiro berpikir cepat. Dia mendapat satu akal lalu berbisik pada Sekar, cepat lompat ke atas genteng. Sekar hendak mengatakan sesuatu, tapi Wiro Sableng sudah membetot lengannya dan melompat ke atas genteng bersama-sama. Suara kaki-kaki kuda terdengar memasuki halaman samping. Ternyata bukan mereka, Desis Wiro dan Sekar memalingkan kepalanya ke halaman samping. Yang datang ternyata seorang penunggang kuda berkepala gundul. Sepasang matanya juling. Hidungnya sangat pesek, hampir sama rata dengan pipinya yang gembrot. Tangan dan kakinya sangat pendek sedang tubuhnya katai sekali. Yang lucunya manusia ini cuma memakai cawat, kulitnya hitam legam dan pada ketiak sebelah kirinya, terkempit sebilah bambu berbentuk pikulan. Tuyul terlepas dari mana ini, bisik Wiro Sableng. Dia bukan manusia sembarangan Wiro, guruku pernah bilang manusia yang berciri-ciri macam dia. Melihat pada senjata yang dikempitnya, aku yakin pastilah dia si setan pikulan. Buset, apa tidak ada gelaran yang lebih jelek dari setan pikulan itu, seringai Wiro. Penunggang kuda yang datang itu memang setan pikulan. Nama sebenarnya Munding Sura. Dia hentikan kuda di depan lobang besar di depan tangga pintu belakang. Diperhatikannya lobang itu sebentar lalu dia memandang berkeliling. Kemudian diperhatikannya pintu belakang yang hancur. Sambil mengusap-usap kepalanya yang botak. Tiga setan darah. Setan pikulan berteriak, apa kalian ada di dalam? Suara teriakan setan pikulan kerasnya bukan main, menggetarkan seantero halaman belakang gedung tua itu, menggetarkan genteng di mana Wiro dan Sekar berada. Tenaga dalamnya hebat sekali, bisik Wiro pada Sekar. Ah, rupanya kalian tak ada di rumah, terdengar setan pikulan berkata. Sayang sekali, ada dua orang tamu dari jauh tapi tuan rumah tidak ada. Sayang sekali. Wiro dan Sekar sama-sama terkejut dan saling berpandangan, mereka yakin dua orang tamu yang dimaksudkan oleh manusia kate itu pastilah diri mereka sendiri. Belum habis kejut kedua orang ini di bawah terdengar bentakan setan pikulan. Ce cumuk-ce cumuk yang di atas genteng, lekas turun. Mataku yang juling tak bisa ditipu. Ayo turun. Sekar segera bergerak hendak melompat turun. Tapi Wiro menarik baju kuningnya. Biar aku yang turun. Kemudian murid Eyang Sinto gendeng ini dengan cepat melompat turun. Mata juling si setan pikulan memperhatikan cara dan gerakan melompat si pemuda, dan juga memperhatikan ketika sepasang kaki Wiro menginjak tanah. Telinganya yang tajam sama sekali tiada mendengar sedikit suara pun dari beradunya kaki dan tanah. Wiro sableng menjurah sewajarnya dan dengan senyum ramah dia berkata, kalau aku tak salah, bukankah saat ini aku berhadapan dengan orang gagah yang dijuluki setan pikulan. Setan pikulan menyeringai. Rupanya matamu tajam juga orang muda. Harap beritahu siapa kau. Ah, aku ini seperti yang kau katakan tadi, cuma ce cumuk biasa saja, jawab Wiro. Kenapa sembunyi di atas atap dan kenapa kawan mu ce cumuk yang satu lagi itu tidak mau turun. Wiro tertawa dan berseru, sekar, turunlah. Sewaktu sekar turun dan berdiri di samping Wiro sableng, maka nyengirlah setan pikulan. Ternyata seorang gadis cantik, katanya. Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah, sedang kedua matanya yang juling semakin juling, karena memandang dekat-dekat pada para sekar yang cantik jelita. Melihat kepada tindak tandukmu, pastilah kalian datang kesini bukan dengan maksud baik. Apalagi penghuni rumah tidak ada. Kalian tahu apa yang bakal dilakukan tiga setan darah, jika mereka mengetahui ada ce cumuk-ce cumuk yang sembunyi dan membuat kerusuhan di rumahnya. Harap jangan salah sangka setan pikulan. Kami kesini sebetulnya mengejar seorang pencuri. Tapi dia lenyap entah kemana, kata Wiro berdusta. Setan pikulan tertawa mengekeh. Sama aku tak usah bicara dusta. Lekas terangkan siapa kalian dan apa maksud kalian kesini. Kalian mesti tahu bahwa tiga setan darah adalah kamratku, dan aku berhak turun tangan menghukum kalian bila kalian ternyata bersalah. Kalau kau kawannya tiga setan darah, tentu kau juga seorang tokoh istana, ujar Wiro. Apa aku tokoh istana atau bukan tak perlu tanya, sentak setan pikulan. Lekas jawab pertanyaanku tadi. Kami hanya ce cumuk yang seperti kau katakan tadi, sahut Wiro. Marahlah setan pikulan. Seharusnya ku betot putus lidahmu pemuda Edan. Tapi, kalau kau mau tinggalkan gadis cantik ini buatku, aku tak mau bikin panjang urusan. Aku tak akan laporkan pada tiga setan darah, bahwa kalian telah mengobrak abrik rumahnya ini. Mendengar ini Sekar menjadi naik pitam. Biar aku betul-betul monyet sekalipun, aku tidak sudi menjadi mangsa bejatmu. Wiro berpikir sebentar, lalu dengan ilmu menyusupkan suara dia berkata pada si gadis, Sekar, aku ada akal. Kita tipu setan kate ini agar menunjukkan di mana laki-laki buntung itu disekap. Kau mesti pura-pura marah. Wiro memandang pada setan pikulan lalu berkata, aku akan tinggalkan gadis ini padamu. Dia memang tidak berguna, tapi harus ada imbalannya. Wiro, apakah kau sudah gila? Teriak Sekar pura-pura marah dan melototkan mata. Wiro tak ambil peduli. Bagaimana? Tanyanya pada setan pikulan. Katakan maumu. Seorang kawanku telah dilarikan oleh tiga setan darah dan disekap di gedung tua ini. Aku tak tahu di bagian mana. Gedung ini penuh senjata-senjata rahasia dan perangkap. Kalau kau mau menunjukkan di mana kawanku itu dan mengeluarkannya dari sini, gadis tak berguna ini kuserahkan padamu. Baik, setan pikulan terima syarat itu. Sementara itu Sekar memaki-maki Wiro Sableng tiada hentinya. Setan pikulan melompat dari kudanya. Bagaimana aku yakin kalau kalian tidak menipuku? Tanya manusia kateber kepala gundul ini. Kau terlalu curiga setan pikulan. Kalau aku menipumu, berarti aku tak bisa menyelamatkan kawanku yang disekap oleh tiga setan darah, jawab Wiro Sableng. Betul juga, tapi untuk benar-benar meyakinkan biar kulakukan ini dulu. Dan dengan satu gerakan cepat luar biasa, setan pikulan menusukkan jari telunjuknya ke urat di pangkal leher Sekar. Saat itu juga tubuh si gadis menjadi kaku tak bisa bergerak. Sekarang ikut aku. Setan pikulan berkata, lalu melesat memasuki pintu belakang yang tadi sudah didobrak dengan pukulan jarak jauh oleh Sekar. Ruangan dalam ini penuh dengan alat dan senjata rahasia. Perhatikan langkahku, kata si kate kepala gundul. Dia melangkah enam tindak ke kanan. Lalu menyusuri tepi dinding hingga akhirnya sampai di hadapan sebuah pintu berwarna hitam. Pada tepi pintu itu terdapat sebuah titik putih besar setengah kuku jari kelingking. Dengan ujung jarinya setan pikulan menunjuk. Cepat masuk, teriak setan pikulan. Wiro Sableng melompat masuk ke dalam kamar itu. Begitu masuk, seketika pintu di belakangnya menutup kembali. Manusia kate itu berpaling pada Wiro. Kau lihat pintu dinding sana. Kalau kau melangkah sepanjang lantai ini ke sana, kau akan kejeblos masuk ke dalam liang batu. Kita harus bergerak sepanjang tepi dinding sebelah kiri. Sambil menyusuri lantai di tepi dinding sebelah kiri, Wiro Sableng bertanya, mengapa tiga setan darah memasang demikian banyak alat dan senjata rahasia serta perangkap di gedung tua ini. Itu tak perlu kau tanyakan. Bukan urusanmu. Setan pikulan membuka pintu di hadapannya. Kamar kedua itu kosong lagi. Dan dinding sebelah depan mereka kelihatan sebuah pintu lain. Kali ini kita mesti menyusuri tepi lantai di samping kanan, kata setan pikulan. Wiro mengikuti tanpa banyak bicara. Kamar ketiga, keempat dan kelima dalam gedung itu kosong semua. Mungkin sekali kawanmu itu disekap di ruang batu karang di bawah tanah, kata setan pikulan. Apakah kau tahu tempat itu? Tanya Wiro Sableng. Si kate merenung sejenak. Ikuti aku, katanya. Mereka keluar dari kamar kelima itu. Di kamar keenam mereka berhenti. Setan pikulan meneliti lantai kamar dengan sepasang matanya yang juling. Kemudian dia mendongak ke atas. Pada langit-langit kamar kelihatan tergantung sebuah kawat yang ujungnya diganduli lampu minyak yang besar sekali. Setan pikulan melompat ke atas dan menarik kawat itu satu kali. Aneh sekali tiba-tiba lantai di samping kanan ruangan membuka dan sebuah tangga batu kelihatan. Keduanya melangkah ke tepi liang itu. Ruang di bawah sana agak gelap hanya diterangi oleh sebuah pelita. Samar-samar Wiro Sableng melihat sesosok tubuh menggeletak di lantai ruangan. Pakaiannya tak kelihatan apa warnanya tapi tangan kirinya buntung. Itu kawanmu? Tanya setan pikulan. Betul. Lekaslah turun. Sebelum tiga setan darah kembali ke sini kita musti telah meninggalkan tempat ini. Tanpa pikir panjang Wiro Sableng segera menuruni anak tangga. Begitu dia menginjakan kaki di lantai ruangan batu karang dia terkejut sewaktu di atas didengarnya suara tertawa bergelak setan pikulan. Manusia tolol geblek, aku tahu kau mau menipu. Sekarang kau sendiri yang masuk perangkap. Kau akan mampus di ruang batu karang itu. Mayatmu akan busuk. Bedebah keparat, teriak Wiro. Dia melompat kembali ke atas. Tapi secepat kilat setan pikulan melesat ke udara, menarik kawat gantungan lampu dan dengan serta merta lantai di ruangan itu tertutup kembali. Pendekar kapak maut naga geni 212 masuk perangkap sudah. Setan pikulan melesat dari pintu menuju ke halaman belakang gedung. Ketika dia melangkah ke hadapan Sekar, gadis ini yang tubuhnya masih kaku karena ditotok segera bertanya, Mana kawanku? Munding surah alias setan pikulan tertawa buruk. Kalian kira aku ini kambing tolol yang bisa ditipu mentah-mentah ujarnya. Dia berdiri dekat-dekat di hadapan Sekar. Kepalanya cuma sampai ke pinggang gadis itu. Dengar gadis molek, kata setan pikulan seraya usap perut Sekar dengan tangan kirinya. Manusia kurang ajar, maki Sekar. Setan pikulan tertawa gelak-gelak. Gadis molek, siapa saja manusia yang berani menipuku pasti ku kirim ke akhirat. Kawanmu telah ku jebloskan ke dalam ruang batu karang. Setan pikulan tertawa lagi, dan tanpa menunggu lebih lama. Dilakukannya lagi satu totokan yang membuat mulut Sekar tak bisa mengeluarkan suara lagi. Kemudian secepat kilat manusia kata itu meraih pinggang Sekar, melompat ke atas kudanya dan meninggalkan tempat itu.